Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat camilan dari tahu camilan ini rasanya enak dan tidak membosankan cara membuatnya juga mudah sekali nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya 10 potong tahu kita haluskan sampai lembut selanjutnya tahu yang sudah dihaluskan kita peras untuk membuang airnya teman-teman bisa menggunakan alat bantu apa saja untuk memeras tahu ini yang penting tahu bisa hilang kandungan airnya semaksimal mungkin ternyata tahu yang sudah dihaluskan ini jika diperas mengeluarkan banyak air seperti yang bisa kalian lihat di video ini dengan menggunakan alat bantu seperti ini alat press maka sangat meringankan untuk memeras atau membuang air dari tahu dan salah satu faktor yang bisa menghasilkan tahu bulat yang kita buat ini bisa garing dan renyah adalah keberhasilan kita di dalam membuang air yang ada dalam tahu jadi harus betul-betul diperas sehingga airnya habis dan inilah hasilnya tahu yang lembut dan bebas dari air 10 potong tahu sudah kita haluskan dan sudah kita peras airnya tambahkan 1 saset bawang putih bubuk tambahkan 1 saset lada bubuk penyedap rasa secukupnya garam secukupnya kita aduk sampai bumbu tercampur rata tambahkan 1 putih telur 1 sendok teh baking powder karena disini saya menghendaki tahu bulat yang saya buat ini tidak kopong di dalam maka saya hanya menambahkan baking powder saja jika teman-teman menghendaki tahu bulat sayur yang dibuat ini kopong di dalam kalian bisa menambahkan 1 sendok teh soda kue masukkan 100 gram wortel yang sudah diserut halus saya parut dengan menggunakan parutan keju tambahkan 3 batang daun bawang pray yang dicincang halus tambahkan juga 3 batang daun seledri dicincang halus selanjutnya aduk sampai semua bahan tercampur rata bagi teman-teman yang baru hadir dan bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya selanjutnya kita akan membentuk adonan menjadi bulatan-bulatan untuk menghasilkan bulatan yang sama besar saya gunakan sendok ukur untuk mengambil adonan untuk besar adonan bisa menyesuaikan dengan selera kalian disini saya membuat bulatan dengan adonan sebanyak 1 sendok makan setelah semua adonan dibulatkan sampai sini kalian bisa langsung menggorengnya jika kalian menghendaki tahu bulat kopong di dalamnya maka selain adonan ditambah dengan 1 sendok teh soda kue sebelum digoreng, bulatan-bulatan ini juga perlu didiamkan kurang lebih 5 jam karena saya menghendaki tahu bulat sayur yang saya buat ini teksturnya lebih padat dan lebih kokoh ketika dingin maka akan saya lapisi dengan tepung untuk melapisinya saya gunakan tepung bumbu seharga 500 rupiah per bungkus ambil 1 bulatan tahu kemudian gulirkan di tepung sambil sedikit ditekan dan hasilnya seperti ini tahu bulat sayur semakin padat selanjutnya goreng tahu bulat sayur dengan minyak yang sudah dipanaskan pergunakan minyak yang cukup untuk menggoreng dan api yang tidak terlalu besar gunakan api kecil saja biarkan tahu bulat sayur jangan diaduk-aduk sebelum kokoh ketika sudah kokoh teksturnya barulah tahu bulat sayur diaduk-aduk supaya bisa matang merata dan tidak pecah ketika digoreng ketika tahu bulat sayur sudah kekuningan dan terasa garing bisa diangkat lakukan hal yang sama sampai semua tahu bulat sayur tergoreng semua dan inilah hasilnya tahu bulat sayur yang bentuknya tetap kokoh meskipun sudah dingin sedangkan tekstur bagian dalam seperti ini padat dan tidak kopong dan jika kalian menghendaki tahu ini teksturnya kopong di dalam selain ditambah 1 sendok teh soda kue ketika membuat adonan maka sebelum digoreng bulatan-bulatan tahu ini didiamkan dulu kurang lebih 5 jam jamilan ini sangat cocok jika dinikmati dengan cabai atau dicocol dengan saus pedas jika kalian menghendaki tahu bulat sayur ini sebagai ide jualan maka kalian bisa mengemasnya seperti ini agar lebih menarik kalau perlu tempelkan stiker untuk meningkatkan daya jual terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh